Hai kalau warna sih sesuai kita sendiri Om ada yang merah kan ada yang jauh kalau saya yang hijau kita seolah-olah kualitasnya lebih kurutnya juga kita tahu lebih banyak dan juga bisa menghemat biaya menghemat biaya bisa satu bulan lebih nih ngabisin kalau sebotolnya bisa satu bulan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di channel Ari Maria official channel yang membahas tentang hobi seputar dunia hewan dan teman-teman pada video kali ini kita akan membahas atau belajar bagaimana cara membuat nestar untuk burung kolibri ninja atau burung konin disini saya sudah berada di kediamannya Om Satria legion ya teman-teman sebelumnya silahkan teman-teman untuk dapat mensubscribe like comment dan share video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik dari kita juga kita langsung saja menemui Om Satria apa-apa Om Baik alhamdulillah ketemu segi Om ya hahaha tadi kita bahas tentang apa nama om burung ciblek sudah ya sekarang Om ini juga hobi burung konin ya atau yang kita seri burung konin ini atau burung kolibri ninja ya kalau kita sering nyebutnya konin Om ya hahaha udah lama hobi burung konin Om lumayan lah sama kayak ciblek eh sampai ciblek ya kenapa hobi konin Om konin ini burung kecil Om tapi isiannya bisa dimasterikan burung mewah-mewah Oh ya nanti kita akan belajar Om ya Bagaimana cara membuat apa nama-apa namanya burung konin menjadi gacor dengan racikan sendiri ya mungkin borong koloblin kalau berninja ini sering kalau di alamnya itu sering memakan nestar bunga bunga-bunga nggak itu ya Nah sekarang eh Bagaimana cara kita membuat racikan sendiri itu kan bekan sendiri kalau kita mau belikan kan bisa menghemat bela juga kan sekarang kita belajar Bagaimana caranya membuat racikan sendiri untuk nestar koninitas versinya umum satria apa saja yang harus kita milik yang harus kita sediakan ini yang pertama sirup marjan super marjan ya apa 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 kalau warna sih sesuai kita sendiri om ada yang merah kan ada yang hijau lalu lalu saya yang hijau terus ada madu-madu-madu-madu-madu saset biar suhu badannya terjaga gampang selain itu ada lagi susu-susu susu ya kita pakai susu saset telur-saset telur ayam kampung telur bebek bisa kalau ayam kampung bisa lebih proteinnya lebih banyak kalau yang tidak akan bikin nestar kita akan bikin nestar ini hasilnya setuju karena burung ini kanan misap jadi misap bagaimana dia bisa gacor dan ngeberang ngobrak-ngeberang kita langsung aja praktek yang awalnya apa Oke awal-awal pertama nih masukin telur telur ayam kampung kuning ya kuningnya yang putihnya dibuang teling ayam kampung ini ambil dua kebetulan di mangkuk ini udah udah siap terus masukin marjan sirup berapa ukuran marjanya eh kalau kita dua telur ini pakai setengah 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 botol haa lumayan lumayan bisa masukin marjan ini tinggal dikit diaduk sampai rata diaduk sampai rata diaduk jadi kuning kalau sama marjan ini nyatu dulu kan diaduk kalau kuningnya nyatu sama sirup baru kita masukin madu oh madu kalau beli bahannya instan di toko-toko ada tapi eh nexternya lebih tebal um biar nexter tebal itu harus kuat jemur lalu dadu dijemur rawan mati burung aku sudah pernah mati oleh aduk lagi sampai rata-rata matinya berapa pun kosong sesaset kelebihannya racikan sendiri dengan beli apa lebih tahulah lebih jelas kualitasnya kualitasnya lebih kurutainya juga kita tahu lebih banyak kan juga bisa menghemat biaya kalau berasaran berapa harganya biasanya 35 sampai 40 kalau udah salah soalnya jarang belikan bikin meracik sendiri dari dulu bestu mesin susu susunya berapa sesaset dulu lihat kekentalan ini versinya Om Satria ya Kena ada juga beda-beda ya beda-beda ini aku sering bikin kayak gini ini aduk sampai rata juga aduk lagi terus ini dapatnya berapa banyak kalau setengah ini ada sekitar empat ratusan ini lebih kurang satu botol itu ini biasanya berapa habisnya lalu habis-habisin pakan ini bisa satu bulan-bulan ini makanya hemat biaya bisa satu bulan lebih nih ngabisin kalau pakan selingannya kerutu 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 polibri ninja ini hobi juga kerutu tapi jangan terlalu berlebihan ini pakan harian kalau makanan untuk rawatan untuk apa namanya ikut nombang sama inilah Oh inilah pakan harian juga pakan nombangnya juga racikan inilah cuman tinggal tergantung nyetingkan di lapangan beda lagi waktu di lapangan apa burung nak dimandikan duluan apa nak dijemur dulu ini apa namanya perawatannya mudah nggak kalau beli benjanya jomong ke muda 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 jomong ke susah-susah sih kalau bagi pemulasi sering mati kalau yang pertama harus disering-sering dijemur burung ini harus sering-sering dijemuran sekitar 15 menit sampai 30 menit dimur tiap hari usahakan ini lumayan lama ini namanya Soto belum ada namanya jantan 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 jacor atau ngobrah ya waktu ketemu musuhnya Biasanya konin ini kan salah satu burung yang dilombakan juga Biasanya selain burung di kawing lain, kalau beri ninja ini ada isihan ya Om? Ada Om, boleh beri ninja ini tergantung kita mastery Itulah unik burung ini, burung kecil tapi isinya bisa niru sama burung-burung Banyak Sebenarnya versi masing-masing, kalau aku masternya ciblek, kenari, kapas tembak, lilin Banyak isihan juga walaupun kecil, banyak isihan juga bisa juga Baru Om, untuk jenis-jenis kolibri ninja ini ada apa aja Biasanya? Setahu pengalaman saya itu ada delapan kalau datang, pertama ini kolibri ninja yang ini kan, yang keduanya ada kolibri sepahraja Yang ketiga, kolibri ulung Ada kolibri ulung Separ aja, kolibri ulung Terus kolibri kelapa Ada lagi Kolibri lagi, kolibri seriganti Terus banyak lah, kolibri sanghai Terus kolibri gunung Terus kolibri matari Tapi jarang matari ini Kebanyakan kolibri ulung sama kelapa Kolibri biasa Masih ada delapan jenis kolibri Mungkin masih banyak lagi di luar sana Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di izin dulu video kita bagaimana cara membuat e-star Garginya kompateria Selagi saya ucapkan terima kasih om Atas edukasinya, ilmunya Yang telah memberikan kepada kami Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman kita Terutama para pecinta kolibri ninja Atau kolibri yang kita sering sebut Ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu Pesan saya, cintailah dan merawatlah hawan peliharaan Anda Seperti Anda mencintai dan merawatkan Anda sendiri Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye